Intro Halo pageant lover, salam pageant lover Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Satrio Komsin Dan akan selalu di diary Satrio Komsin Sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan Silahkan subscribe bagi yang belum Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Semoga lancar rejekinya dan sehat selalu Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kamu Dan juga klik tombol loncengnya Agar kamu tahu dan menjadi orang pertama Saat aku mengupload video-video yang bagus-bagus Yang asik-asik Simak video ini sampai habis Dan jangan skip iklan ya Ini seperti biasa saya masih tampil seperti biasanya Dengan Darlaku Pastel Series Buat kalian yang ingin memesan Rp170.000 saja Silahkan pesan di nomor ini Yang sudah saya sertakan disini Langsung hubungin Kak Mukti Oke tanpa berlama-lama Nanti kalian malah bete Katanya aku kelamaan pidato Dan kebanyakan bahasa-bahasi Kita langsung masuk aja ke pokok pembahasannya Yaitu tentang Kenapa sih sebenarnya Wanita-wanita Indonesia Perempuan-perempuan Indonesia itu Cantik-cantik banget Dan banyak sekali Aneka ragam Wajahnya ya Tipe-tipenya itu Banyak gitu Dan kenapa cantik-cantik Apalagi belakangan ini Seperihalnya kita tahu bersama Bahwa diajang Ratu kecantikan kelas internasional saja Kita sudah beberapa kali memenangkan Bahkan selalu masuk Ke jajaran placement Kenapa sih sebenarnya Kalau menurut aku Aku sudah Menyimpulkan beberapa hal Yang pertama adalah Faktor sejarah Dari perempuan-perempuan Indonesia Yang memang sudah cantik-cantik Dan seperti apa sih Kecantikan-kecantikannya Kalau kita ngomong kecantikan Wanita-wanita Indonesia Tentunya kita tidak bisa lepas Dari satu nama Yaitu Dari satu sosok Yaitu Ratu Kendedes Dimana Ratu Kendedes ini Adalah ratu pertama Dari sebuah kerajaan Di wilayah Jawa Timur Yaitu Singosari Dimana dia adalah Putri Dari seorang Pendeta Buddha Mahaya Bernama Empu Purwa Seperti apa sih Kecantikan Ratu Kendedes tersebut Bahkan jauh-jauh hari Sebelum beliau menjadi Seorang ratu Konon kecantikannya itu Sudah beritanya itu Sudah tersohor Di berbagai pelosok negeri Ternyata itu sampai ke Telinga seorang penguasa Tumapel Atau kalau sekarang itu Wilayah Singosari Jawa Timur Dimana saat itu Dikuasai oleh Seorang penguasa Sekelas camat Kalau sekarang Yang bernama Tunggul Ametung Dan kabar kecantikan tersebut Membawa Tunggul Ametung Yang seorang penguasa Di daerah Singosari Pada waktu itu Bernama Tumapel Sehingga mendatangi Rumah si Empu Purwa Sang Empu Purwa Untuk melihat Dan meminang Kendedes Dan pada saat Sampai di rumah Empu Purwa Ternyata Sang Empu Tidak berada di rumah Melainkan Sedang berada di hutan Dan yang berada di rumah Hanyalah seorang Kendedes Seorang Sendirian tuh dia Nah Dia tuh mulai ngeliat Oh iya beneran ya Cantik banget Putih banget Bening banget Akhirnya Hasrat untuk Meminangnya pun Timbul Tetapi saat itu Kendedes yang belum menjadi Ratu Jadi aku nyebutnya masih Kendedes aja ya Karena memang belum menjadi Dia mengatakan Saya tidak menolak Tapi juga belum bisa menerima Tunggu saja Ayahku datang dari hutan Tetapi karena hasratnya Sudah mengebu-gebu Kayak kita kalo ngeliat Miss Dari mana gitu kali ya Cantik banget gitu ya Tunggul Ametung Tidak sabar Menunggu Empu Purwa datang dari hutan Dan akhirnya membawa Paksa Kendedes Lari Tanpa Cinta Seperti apa Cantiknya ibu Kendedes ini ya Singkat cerita Ratu Kendedes Atau ibu Kendedes Dilarikan oleh Tunggul Ametung Untuk diperistri secara Paksa Tanpa cinta Dan tanpa restu Dari ayah anda Yaitu Empu Purwa Dan sekembalinya Dari hutan Empu Purwa itu Mencari-cari Putrinya Dimana nih putriku Dimana putriku Dia bertanya kepada Semua orang disitu Dan semua orang disitu Gak mau ngasih tau Karena takut Kan Tunggul Ametung Itu penguasa kan Dan akhirnya Empu Purwa pun Mengeluarkan sumpah serapah Dimana siapapun Yang melarikan putriku Akan meninggal Di tusuk keris Dan bagi kalian-kalian Gak mau memberitahuku Siapa yang membawa lari Putriku Maka Aku bersumpah Daerah ini Akan mengalami kekeringan Dan semua sumur-sumur Akan kering sepanjang tahunnya Sumpah itu ternyata terjadi Dimana Tunggul Ametung Pada akhirnya Mewas Di tangan pengawalnya sendiri Yaitu Ken Angrok Atau yang lebih kita kenal Dengan Ken Arok Dengan Dihujamkan Keris Empu Gandring Nah gimana kisahnya Kisahnya seperti ini Jadi Ken Arok adalah Pengawal Dari Tunggul Ametung Dan suatu saat Dia itu disuruh Untuk mengawal istrinya Pada sebuah perjalanan Gitu lah Dan di tengah perjalanan Istri Tunggul Ametung Yaitu Ken Dede sendiri Menyuruh Atau meminta seluruh pengawalnya Untuk menghentikan Dan beristirahat sebentar Di sebuah perjalanan itu Di sebuah hutan Gitu lah ya Kemudian dia minta Izin untuk Turun dari kereta kencananya Nah pada saat Turun dari kereta kencana itu Tiba-tiba Saat dia melangkah Kain bawahnya Kainnya Ken Dedes Itu tersingkap oleh Langkahnya sendiri Dan di saat itu Terlihat kakinya itu Panjang Mulus Dan bersinar Mungkin kalau disini itu Lebih dibaratkan Pada karena kulitnya Sangat putih Dan terkena sinar matahari Jadinya itu kelihatannya Kayak bersinar gitu Dan ada juga sumber Yang mengatakan Sorry ini ya Bahwa Tampak juga Ken Arok ini Bisa melihat Vagina Dari Ken Dedes Itu Juga bersinar Ya mungkin kalau zaman dulu Memang kalau zaman sekarang Orang mungkin pakai tanah dalam Kalau zaman dulu kan enggak ya Cuma ditutupin kain aja Gitu kan Tampak bersinar Sehingga Gambaran dari Betis kaki Dan Vagina yang bersinar itu Sangat Menggagukan Arok Bukan karena birahi ya Tapi karena Dia merasa Ini ada apa ya Kok perempuan ini Bersinar sekali Sampai ke bagian-bagian Yang paling rahasia Akhirnya dia menanyakan Ken Arok Menanyakan Kepada guru spiritualnya Dan guru spiritualnya Spiritualnya menjawab bahwa Perempuan itu memiliki Sebuah keagungan tersendiri Tidak sekedar cantik Jasmani aja Tapi siapapun yang menikahinya Akan menjadi maharaja Akan menjadi penguasa Dan disitulah Timbul hasrat Ken Arok Untuk memperistri Istri dari atasannya Maka Ken Arok pun Memesan sebuah keris Yang nantinya akan diberi nama Keris Empu Gandring Sesuai nama si pembuat keris Sendiri Yaitu Empu Gandring Empu itu adalah Brahmana yang Bertugas Atau yang biasanya itu Membuat senjata-senjata Bisa keris Bisa pedang Dan Empu itu Bernama Empu Gandring Untuk membuat sebuah keris Dari pecahan batu meteor Yang katanya itu Hanya sebesar Ibu jari Tetapi bisa Jadi keris Yang segitu panjangnya Tetapi waktu itu Empu Gandring sendiri Menjanjikan keris Akan selesai dalam waktu 12 bulan Jadi setahun tuh Bikin keris ya Tapi pada waktu Masih 7 bulan Ken Arok Udah gak sabar Akhirnya dia nyamperin Ke rumahnya Empu Gandring Dan meminta keris Pesanannya itu Nah karena masih 7 bulan Kondisi keris pesanannya itu Belum sempurna Dan dia tuh kayak komplain gitu Kenapa kerisnya belum jadi Dan kenapa ini jelek Karena itu belum jadi Kata Ken Arok Jangan diambil Karena ini kan Kalau zaman dulu kan Bikin keris itu Harus ada puasa Tidakar dan sebagainya Ini tuh belum selesai Ini belum selesai Dan pada akhirnya Ken Arok Karena udah hasratnya Udah memuncak banget Untuk memperistri Ken Dedes Akhirnya dia tetap Membawa paksa keris itu Dan membunuh Empu Gandring Dengan keris ciptaannya sendiri Rada-rada jahat ya Tetapi Ya itulah yang terjadi Sejarahnya seperti itu Yang saya baca Itu diceritakan bahwa Empu Gandring Seperti tidak rela ya Karena dia dibunuh dengan keris Ciptaannya dia sendiri Dan mengucapkan Sekali lagi sumpah ya Sekali sumpah Bahwa keris itu Akan membawa malapetaka Singkatnya seperti itu Dan akhirnya keris itu Benar saja Dipakai oleh Ken Arok Untuk membunuh Tunggul Ametung Suami si Gandedes Dengan maksud apa? Seperti kalian tau kan Tadi udah aku ceritakan Dia memperistri Gandedes Dan waktu itu Gandedes tidak berbuasa apa-apa Karena memang pada dasarnya Gandedes tidak mencintai Tunggul Ametung Dan pada saat itu Dia mau diperistri Oleh Ken Arok Dalam kondisi Yang sedang Hamil Anak dari Tunggul Ametung Yang nantinya akan Diberi nama Anus Sapati Akhirnya benar saja Bahwa Siapapun yang menikahi Gandedes Akan menjadi Maharaja Dan Ken Arok pun Akhirnya menjadi Singkat cerita Menjadi Raja Singasari Ya waktu itu Dan pada waktu Melahirkan Seorang putra Bernama Anus Sapati Yaitu anak dari Tunggul Ametung Anus Sapati Saat dewasa Melakukan pemberontakan Kepada ayah tirinya Karena untuk melakukan Balas dendam Atas kematian Ayah tandungnya Kan tadi dibunuhkan Tunggul Ametung Dibunuh sama Ken Arok Dan akhirnya sekarang Anaknya Tunggul Ametung Membunuh Ken Arok Untuk membalaskan dendam Kematian ayahnya Si Tunggul Ametung Rada Confuse ya Tapi gak petolah hari ini Kita rada-rada berbobot Rada-rada daging gitu ya Isi kontennya Karena kemarin-kemarin kan Aku udah sempet disemprot Sama viewer Tapi ya Sudahlah rada-rada kena mental Gak apa-apa ya Kali ini kita bahas sedikit sejarah Nah dari sini Kita kembali lagi Kaitannya dengan putri-putri Indonesia Yang cantik-cantik banget Bahwa memang Kecantikan putri-putri kita itu Tidak tanpa alasan Dari zaman sejarahnya aja Indonesia tuh sudah memiliki Ratu-ratu yang sejitu cantiknya Dan untuk nantinya Ibu Ken Dedes ini Menjadi ibu dari para raja-raja Jawa Dimana di saat itu Adalah Majapahit Itu semua keturunannya Ken Dedes Termasuk Haratu Tribu Ana Tunggadewi Tentunya yang cantik juga Kencono Wungu juga Ingat Kencono Wungu Ingat apa? Nasional kostumnya Nadine Chandra Winata Ya kan? Dan kita tahu bahwa Kekuasaan Majapahit Waktu itu mencakup Hampir seluruh Nusantara Hingga sampai ke Singapura Dan Thailand kan? Tersebar lah Manita-manita cantik Di Indonesia ini Gimana menurut kalian? Apakah alasan ini cukup beralasan? Kalau nggak nanti Aku akan riset lagi Alasan-alasan yang lain Silahkan komentar di bawah Kita diskusi di sana ya Sampai ketemu di video berikutnya Sudah mau nonton video ini sampai habis Dan jangan skip iklan Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan Share ke semua penjuru Klik tombol loncengnya Supaya kalian menjadi orang pertama Tahu saat saya mengupload video-video Yang seru-seru lainnya setelah ini Oke thank you Salam semakin viral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax